Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan akan fokus dalam pengembangan budidaya ikan di Kota Sukabumi. Salah satu langkah yang dilakukan DKP3 dalam pengembangan budidaya ikan adalah dengan mengoptimalkan balai benih ikan atau BBI yang berada di Jalan Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Balai benih ikan ini berfungsi untuk menghasilkan benih ikan air tawar seperti ikan nila, ikan mas, ikan lele sangkuryang, gurame, koi, dan ikan patin dimana dengan keberadaan balai benih ikan ini agar semakin meningkatkan dan menghasilkan benih ikan air tawar yang unggul. Target dari BBI ini adalah menghasilkan benih-benih ikan berkualitas dan yang diunggulkan di BBI ini adalah ikan koi yang sudah memiliki indukan seperti koi kumpai dan ikan nila yang akan dikembangkan di Kota Sukabumi sehingga kedua jenis ikan ini diharapkan akan mampu menjadi unggulan dan ikon Kota Sukabumi. Kini Kota Sukabumi sudah memiliki kampung koi yang berlokasi di Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cibirim dan dalam waktu dekat, ikan nila Sukabumi yang terkenal enak dan gurih ini juga akan memiliki kawasan khusus yang rencananya berada di Kecamatan Lombur Situ. Target dari BBI ini kita menghasilkan benih-benih yang berkualitas jadi yang diprioritaskan di BBI ini koi, kita sudah punya indukan, ada indukan kumpai dan yang lainnya juga ikan nila yang akan kita kembangkan di Kota Sukabumi jadi memang bidang perikanan itu punya unggulan hanya dua ikan hiasnya ikan koi, yang kedua itu di nila memang nila Sukabumi itu terkenal enak nah kita rencana ke depan itu kita bikin kawasan di daerah lemur situ ke depan, jadi satu-satu dulu, koi dulu, yang keduanya baru ikan nila BBI Sukakarya ini memiliki luas 2 hektare dengan fasilitas 14 kolam induk, 18 kolam pendederan, 3 buah head cherry indoor, dan fasilitas lainnya diharapkan dengan keberadaan balai bunyi ikan, Sukakarya ini bisa mengangkat potensi perikanan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi Kota Sukabumi